Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Maesan Yang kali ini akan melanjutkan kisah Dari sahabat nabi Abu Ubaidah bin Jarrah Seperti yang tadi ceritakan sebelumnya Bahwa dua gigi depan Abu Ubaidah menjadi ompong Demi membela junjungan nabi sallallahu alaihi wasallam Itulah perisai Ubaidah untuk membantingi nabi sallallahu alaihi wasallam Junjungan yang dicintainya Pertempuran usai Tidak berarti Abu Ubaidah sudah bisa istirahat Karena setelah pertempuran Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam menginstruksikan Abu Ubaidah memimpin suatu ekspedisi ke suatu negeri di wilayah Syria Abu Ubaidah memimpin 300 personil tentara Perbekalan makanan mereka hanyalah sekeranjang kurma Padahal jarak yang ditempu sangat jauh Ekspedisi tersebut dinamakan daun khobati Abu Ubaidah sendiri menerima tugas ini dengan taat dan gembira Maka berangkatlah Abu Ubaidah ke tempat tugasnya Selama di tempat tugasnya Makanan yang dimakan setiap hari hanyalah segenggam kurma Setelah hampir habis maka mereka hanya makan setiap hari sebiji kurma Setelah kurma-kurma itu habis sama sekali Mereka mulai mencari dedaunan yang dapat dimakan Dengan izin Allah mereka menemukan sejenis daun yang bernama khobat Daun tersebut ditumbuh menjadi tepung Daun itu pun karena lebarnya dapat dipergunakan sebagai tempat minum Itulah sebabnya ekspedisi tersebut mereka namakan ekspedisi daun khobat Keistimewaan ekspedisi Abu Ubaidah ini terletak pada ketabahan personil-personilnya Mereka tidak menghiraukan lapat dan rahaga Tujuannya tidak lain hanya melaksanakan tugas mulia Dari Rasulullah bersama panglima yang mereka cintai Abu Ubaidah bin Jarroh Selain sebagai jenderal perang Abu Ubaidah termasuk sahabat yang mempunyai pengetahuan agama yang cukup Takkala penduduk Najran masuk Islam Mereka memohon kepada Nabi agar mengirimkan untuk mereka seorang da'i Untuk mengajarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Serta ajaran-ajaran ibadah dan amal saleh yang segera mereka amalkan Nabi SAW bersedia mengabulkan permintaan mereka Sabda beliau Baiklah saya akan kirimkan untuk saudara-saudaraku Seorang laki-laki yang terpercaya Benar-benar terpercaya Ya benar-benar terpercaya Dan benar-benar percaya Akhirnya setelah melalui seleksi Jatuhlah pilihan kepada Abu Ubaidah bin Jarroh Sama halnya di masa Rasulullah SAW Maka di masa khulafat Rasulullah SAW juga Sahabat Abu Ubaidah termasuk sahabat yang terpercaya Sifat amanahnya menjadi teladan bagi sahabat lainnya Ketika Khalid bin Walid sedang memimpin suatu pertempuran besar Tiba-tiba datang surat dari Khalifah menetapkan agar Panglima Perang dipegang oleh Abu Ubaidah bin Jarroh Diterimalah putusan Khalifah itu dari seorang utusan Dimintanya juga agar putusan Khalifah ini tidak khasiakan hingga Panglima Khalid menyelesaikan tugasnya Abu Ubaidah bin Jarroh yang telak akan menggantikan Khalif Mendiamkan dan menyimpan perintah tersebut dengan maksud yang baik Ia sangat bijaksana dalam menyelesaikan perkara yang sangat sensitif sifatnya Ia menunggu kesempatan yang baik dan menyenangkan sampai tugas Panglima Khalid selesai Setelah tugas-tugas Panglima Khalid rampung Ia mendatangi Panglima di tendanya Dengan rasa hormat yang tidak dibuat-buat Ia menyampaikan surat Khalifah langsung ke tangan Panglima Setelah surat dibaca oleh Khalid, ia berkata Semoga Allah mengaruniakan rahmat kepadamu wahai Abu Ubaidah Mengapa tidak engkau sampaikan kepada aku segera di saat menerima surat ini Tanya Khalid sambil tersenyum Pertanyaan Panglima Khalid ini dijawab oleh Abu Ubaidah dengan lembut dan hati-hati Katanya, saya tidak ingin mematahkan ujung tombak Panglima Karena bagiku bukan kekuasaan dunia yang aku cari Antara Panglima dan aku tidak ada jarak Karena kita bersaudara, karena Allah Apa yang anda rasakan, itu pula yang aku rasakan Itulah Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Rasulullah Jendral perang, da'i yang lembut Pecinta Rasulullah SAW Mujahid Tulen, dialah jendral ompong yang sangat bersahaja Hanya ini kiranya yang bisa saya sampaikan Mohon maaf atas semua kekurangan Semoga berkah untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh